Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube bunda zio di video kali ini bunda zio mau buat bubur candil atau kolak biji salak ubi ungu rasanya enak banget ya manis, lembut, kenyal dipadukan dengan kuah santan yang gurih ini makin enak kalau teman-teman penasaran pengen tau gimana cara buatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya kalau udah terima kasih banyak tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara membuatnya yang pertama disini saya sudah siapkan 350 gram ubi ungu sebelumnya udah saya cuci bersih dan dikukus ya selama 15 menit kemudian ini akan saya haluskan menggunakan chopper boleh juga pakai blender atau kalau mau dibejek-bejek aja menggunakan garpu juga boleh ya lalu tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir chopper ubi sampai halus kalau udah matikan choppernya nah hasilnya seperti ini ya selanjutnya pindahkan ubi ke dalam wadah dan disini saya tambahkan 200 gram tepung tapioca takaran sendoknya seperti ini atau setara dengan 20 sendok makan jadi per sendok makannya itu 10 gram kalau nggak ada tepung tapioca bisa diganti dengan tepung ketan ya lalu setengah sendok teh garam aduk hingga tercampur rata disini saya aduk menggunakan centong nasi kalau mau langsung diaduk menggunakan tangan juga boleh sesuai selera kalau udah agak tercampur rata masukkan 50 ml air ini saya masukkannya sedikit demi sedikit dulu ya supaya kita bisa tahu adonannya pas atau belum jadi nggak khawatir ya kalau adonannya itu kelembekan nah ini akan saya lanjut aduk menggunakan tangan supaya lebih mudah diuleni sampai kalis dan tercampur rata nah ini adonannya sudah tercampur rata ya kemudian ambil sedikit adonan lalu pulung membentuk bulatan kalau adonannya sudah bisa dipulung seperti ini dan udah nggak retak tandanya adonannya udah pas ya dan ini siap untuk dibentuk bulatkan adonan untuk ukurannya dikira-kira aja seukuran biji salak atau sesuai selera nah seperti ini lakukan hingga selesai supaya adonannya nggak lengket satu sama lain boleh ditaburi dengan tepung ya nah ini adonannya sudah selesai dibulatkan semua ini disisihkan dulu selanjutnya disini saya sudah siapkan 2 sendok makan tepung tapioca larutkan dengan 50 ml air aduk hingga tercampur rata jadi ini untuk larutan pengentalnya ya kalau udah ini siap untuk digunakan siapkan panci untuk memasak lalu masukkan 600 ml air putih tambahkan 150 gr gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan setengah sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk 2 lembar daun pandan ini dimasak hingga mendidih dan semua gulanya larut kalau semua gulanya udah larut dan mendidih masukkan bola-bola ubi ungunya ya yang telah dibuat sebelumnya ini dimasukkan semua kemudian ini lanjut dimasak kembali ya hingga mendidih dan bola ubi ungunya ini mengapung semua nah ini bola-bola ubi ungunya udah mendidih dan mengapung semua selanjutnya tuangkan larutan pengental yang telah dibuat sebelumnya ini dituang semua kemudian lanjut dimasak kembali hingga mendidih dan sedikit mengental nah ini bola-bola ubi ungunya udah mendidih dan mengental tandanya udah mateng boleh dites ambil 1 bola-bola ubi ungu kemudian belah ya menggunakan sendok nah kalau udah bisa dibelah seperti ini tandanya udah mateng ya lalu matikan api kompor kemudian aduk-aduk sebentar biarkan bola-bola ubi ungunya ini sampai hangat jadi ini disisihkan dulu sekarang saya akan membuat kuah santannya siapkan panci untuk memasak lalu masukkan 500 ml santan kental ini saya pakai 100 ml santan instan yang ditambahkan air setengah sendok teh garam 1 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung maizena 1 lembar daun pandan kemudian ini dimasak dengan api sedang hingga mendidih dan mengental sambil diaduk terus ya agar bagian bawang gak gosong dan bergumpal kalau udah mendidih dan meletup-letup seperti ini tandanya udah mateng lalu matikan api kompor angkat dan ini siap untuk digunakan sajikan bola-bola ubi ungu bersama kuah santan yang telah dibuat nah ini dia bubur candil atau kolak biji salak ubi ungunya udah jadi hasilnya cantik banget ya jadi warna ungunya ini asli dari ubi ungu tanpa ditambah pewarna makanan ini enak banget ya sekarang saya mau cobain bismillah rasanya enak banget mantep bola ubi ungunya ini manis lembut kenyal dipadukan dengan kuah santan yang gurih ini makin enak ya cocok buat cemilan di rumah atau ide jualan cara buatnya juga mudah bahannya juga simple enak banget teman-teman jangan lupa cobain juga di rumah gimana gampang kan cara buatnya semoga video ini bermanfaat terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai terima kasih juga buat yang udah subscribe buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba